Gaya sejumlah burung ya, termasuk burung kenari juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kami, Juragan Hobi ya Nah teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang beternak kenari ya Kalau sebelumnya kita sering ulas bagaimana proses penjodohan termasuk juga perawatan burung murai batu Saat ini kami ingin berbagi tips untuk teman-teman yang sangat mudah dan bisa dilakukan oleh siapapun di rumah Tanpa harus memiliki kandang breeding yang luas dan semacamnya Cukup menggunakan sangkar kota yang memang sudah ada khusus untuk kenari Seperti ini misalnya Yang penting berupa kandang ukuran sekitar 40 x 50 itu oke Begitu saja syaratnya Kemudian punya burung kenari, penjantan dan betinanya Nah kemudian kita akan proses untuk dijodohkan Nah kenari ini sangat gampang untuk diternakkan karena memang tidak membutuhkan lahan yang luas Kemudian proses penjodohannya juga gampang Tidak begitu ribet seperti murai batu Nah baik teman-teman Jika kita sudah memilih pejantan dan betinanya Maka kemudian kita akan sering memberikan pakan dan nutrisi yang bagus untuk burungnya Pertama harus dipisah seperti ini Jadi harus digandeng dulu pisahkan Nah antara kenari betina dan juga pejantannya Kita tempel proses ini sesuai dengan kondisi di lapangan Biasanya 1-2 hari ini sudah bisa ada kemestri atau penjodoh Nah ada yang sampai 1 minggu Tapi kalau yang punya saya ini Ini hanya kita coba sekitar hanya 4 hari Proses penjodohan sistem gantung Ini digandeng seperti ini Biar kemudian saling sama kenal Karena ini yang betinanya baru Nah ini sudah saya satukan kandangnya Tadi 2 kandang Saya sudah 4 hari Menggandeng burung kenari ini Pejantan yang iju botol Yang gereja iju botol Kemudian betinanya yang kuning ekstra joss itu Nah setelah saya gandeng 4 hari Ini lupanya ada ketertarikan ya Atau mulai proses pengenalan selesai Maka sangkar yang satunya Saya taruh dan sangkar yang satunya ini Saya kasih Ini apa nama sangkar Nah ini proses Barusan sudah angkut-angkut sarang Narik-narik sarangnya ya Ini kayaknya sudah mulai berjodoh Tinggal kita lihat Nanti apakah kemudian Benar-benar Nah ini Sudah narik-narik sangkar Ini Tanda-tandanya ini Sudah birahi Nah itu sudah menggigit sangkar-sangkarnya Nanti ini bikin sangkar sendiri Di atasnya itu saya kasih Seratnya Nanas ya Daun nanas Nanti biar Ke atas sendiri Nanti nyusun sarangnya Alhamdulillah Sudah jodoh Sudah kepantau kawin Sarang-sarang Sudah diangkut semua Ini sudah dibenderin Nah ini Sudah dibenderin Seperti ini Tadi saya kasih lagi Serabut Nanasnya Ini tadi bagi Ke pantau kawin Saya kasih telur Nah ini Satu minggu ini Sudah full telur juga Akhirnya kemudian kawin Oke saya tinggal Taruh di tempat yang lebih aman Nah itu Sudah mulai angkut sarang Main-main sarang Semuanya Ukurannya sudah habis Dicabik-cabik Untuk dibuat sarang Ini sudah angkut sarang Pantau terus Prosesnya Jangan lupa Bagi teman-teman Yang belum subscribe Subscribe channel Juragan Hobi Kita fokus Bagaimana budaya Sejumlah burung Termasuk burung Kenari juga Oke demikian dulu Nanti kita akan update Perkembangannya Dan proses-proses Selanjutnya Jangan lupa Bagi teman-teman Yang belum subscribe Subscribe channel kami Untuk membantu Perkembangan Seputar Ternak burung Oke kawan-kawan Saat ini Video yang Kami ambil ini Merupakan Sudah Hari kelima Dari Proses Saya Melihat Sudah kawin Entah ini kawin Yang terakhir Atau yang mana Ini sudah hari kelima Dan Indukan sudah Angkram Ini Kita cek Telurnya isi 4 4 telur Dan ini Betinanya Masih Hanteng Ngeramin Ini Pejantannya Masih sibuk Makan sendiri Tapi saya Lihat Dia juga Meloloh Si betinanya Saat Adik di sarang Berarti Ini Kenarinya Sangat sayang Sama Betinanya Saya Sengaja Memberikan telur Selama Seminggu Kemarin Dan Membuahkan Hasil Langsung Isi 4 Kita kasih Telur Puyuh Kemudian Dikasih juga Daun Mengkudu Daun Mengkudu Itu Bagus Untuk Kesehatan Burungnya Selain Selain Itu Jangan Memberikan Telur Lagi Karena Sudah Bertelur Sehingga Nanti Terlalu Kegemukan Demikian Teman Saya akan Update Setelah Kemudian Letas Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima